Semoga dengan bacaan doa tadi, kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak-Ibu, kita hari ini agendanya adalah presentasi tugas yang sudah Bapak-Ibu kerjakan. Tugas yang kedua, analisis tantangan dan solusinya. Saya lihat sudah beberapa yang mengumpulkan di Google. Drive ya. Sebelum dimulai ada yang ingin ditanyakan? Bu Wiwi, Bu Made, Bu Dela, Pak Imam, Bu Siti Nurlela, Bu Nana, Bu Eni, Pak Pramudia. Pak Pramudia ini sepertinya baru bergabung hari ini ya Pak? Pak Pramudia, mohon maaf. Pak Pramudia, selamat siang. Ya mungkin bisa berkenalan dulu Pak Pramudia. Karena sepertinya baru kelihatan hari ini ya di Zoom. Ya Bapak-Ibu sebenarnya untuk Zoom ini kalau memang berhalangan gitu ya karena saya juga memahami Bapak-Ibu pasti di tengah-tengah kesibukan ini masih menyempatkan waktu ya untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi kalau memang sinyalnya memang benar-benar nggak bisa gitu ya. Saya sangat memahami itu ya. Tapi kalau Bapak-Ibu masih berusaha ya seperti Bu Eni ini juga sinyalnya kemarin sempat hilang-hilang ya. Kemarin izin ke saya. Ya jadi maksud saya itu minimal itu konfirmasi gitu ya. Jadi saya nggak bertanya-tanya ini ada 25, yang 12 ini siapa? Saya kan penasaran gitu ya. Minimal ngasih kabar gitu kan ya. Seperti Budela, Bu Selfie. Ini kan bisa jadi di daerah-daerah yang sinyalnya juga susah kan di poso, di NTT itu ya. Tapi semuanya tetap berusaha dan bersemangat ya. Jadi kalaupun memang benar-benar berhalangan tidak bisa hadir ya minimal ada konfirmasi itu kami sangat-sangat memahami itu. Karena semua tugas juga saya upload di ini ya, saya upload di apa namanya, di WA juga gitu ya. Ya baik Bapak-Ibu, coba kita buka ini ya Google Drive-nya yang sudah mengumpulkan tugas 2. Ini Buda Sriyanti, Bu Eni Susanti, Budela, Bu Nana, Bu Made, Bu Ravina, Bu Siti Nurlala. Ini gak tahu nih, gak ada namanya Pak Imam Puiwi. Yang gak ada namanya ini, siapa ini? Bu Siti apa siapa ini? Coba kita cek. Oh Pak Pramudia, ya Pak Pramudia Prastika yang hari ini hadir tapi ini ya, belum membuka kamera. Mungkin beliau sedang perjalanan, gak apa-apa. Ya, baiklah Bapak-Ibu, ada yang ingin mempresentasikan? Selain Budela, Budela kemarin sudah ya. Di sini ada punya Bu Eni, Bu Nana. Bu Nina, Tumben belum ada Bu Nina. Iya Ibu, mohon maaf soalnya jaringan sedang terganggu ini. Iya, iya, iya. Iya, dan saya buatnya kan di Anu online, jadi sedikit ada halangan Ibu ya. Terima kasih. Gak apa-apa Bu Nina, gak apa-apa ya. Mesti kami tunggu. Silahkan ini yang sudah mengumpulkan, mungkin bisa presentasi. Pak Imam, atau Bu Made, Bu Wiwi, ya Bu Wiwi juga sudah. Silahkan, kira-kira siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Boleh, Ibu? Iya, silahkan. Terima kasih. Iya, kumadu yang ini ya. Yang ini, iya. Selamat siang Ibu Eni, Bapak-Ibu yang lain juga. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mencoba menyampaikan analisa tantangan utama dan solusi untuk pensana penerapan. PKH di sekolah saya, di SMP Negeri Satu Bangli, ini hanya mengira istilahnya yang belum terlaksana. Tetapi dari yang saya sampaikan kemarin bahwa tantangan pengimbasan pada guru-guru di sekolah saya, yang pertama adalah istilah PKH itu masih sangat asing, masih baru. Walaupun materi di dalamnya itu sudah kita laksanakan. Apalagi di BK itu sudah sering anak-anak mendapat bimbingan dan koncering. Dan sekarang materi-materi PKH ini sebisa mungkin harus diimplementasikan oleh semua guru MAPEL. Jadi tidak hanya ke guru BK saja. Jadi tantangan pengimbasan pertama yang saya tuliskan di sini adalah karena masih asing tidak istilah PKH, walaupun materinya tidak, tidak terlalu asing begitu. Tetapi untuk kami yang guru MAPEL itu masih baru. Kemudian disinilah pertama tantangannya. Sehingga solusi dari tantangan yang pertama ini adalah dengan memberikan, meng-share, meng-sharing buku panduan PKH yang saya kolek. Yang nanti pada saat pengimbasan itu saya akan sampaikan. Bantuannya Ibu di-scroll ke atas sedikit, saya tidak lihat. Terima kasih. Lalu yang kedua adalah, yang masih sulit ini adalah menerakan atau memasukkan materi-materi PKH itu ke dalam RPP kami, yang guru MAPEL. Karena yang selama ini, walaupun misalnya di dalamnya itu pasti guru itu memberikan, tidak hanya mengajar Ibu ya, tetapi membimbing juga, tetapi tidak tertulis secara nyata di dalam RPP-nya. Nah, mungkin itu yang akan menjadikan dalam untuk kami yang di bidang studi, memasukkan materi-materi yang secara tertulis ke dalam RPP-nya. Karena selama ini RPP kami itu pasti utamanya adalah berisi tentang langkah-langkah pembelajaran dari bidang studi kami. Jadi itu adalah kesulitan-kesulitannya. Kemudian, solusinya adalah yang nomor dua dari kesulitan memasukkan RPP itu, materi PKH adalah dengan mengajak Bapak-Ibu guru menganalisis KI dan KD-nya terlebih dahulu. Dari materi yang akan disampaikan kepada siswanya, kemudian memilih materi-materi yang ada di PKH ini yang pas sesuai dengan KI-KD yang akan dijadikan topik pada saat pelajaran tersebut. solusinya. Kemudian tantangan yang ketiga adalah karena untuk pengimbasan, setelahnya Ibu, untuk pada saat situasi pandemi ini kami tidak bisa melaksanakan secara tetap mutasra langsung. Biasanya kami di setiap awal tahun ajaran baru, tapi selalu ada reti kurikulum, selalu ada workshop. Biasanya kami laksanakan di sana sebelum sekolah mulai di tahun ajaran baru. Nah, seandainya nanti semoga saja pandemi ini bisa terakasi, mungkin di tahun awal ajaran tahun baru ini bisa diselipkan tentang PKH ini. Sehingga untuk sementara, sharing informasinya adalah hanya dengan melalui WA sekolah saja dan memberikan informasi orang per orang istilah dari saya kepada guru-guru yang lain. Karena sebetulnya beberapa dari guru rekan-rekan saya di sekolah saya itu sudah mencoba, jadi saya sampaikan pada Ibu untuk ikut dalam kegiatan ini. Hanya karena keterbatasan kuota atau keterlambatan menapas sehingga tidak berkesempatan. Semoga nanti ada kesempatan. Kemudian Ibu, untuk pengimbasan ke guru mungkin hanya itu saja, tetapi yang perlu menjadi solusi yang utama adalah untuk memotivasi selalu pada Bapak Ibu-Buru bahwa PKH itu dengan materi-materi yang ada di dalam itu tidak hanya utamanya tanggung jawab dari guru rekan, tetapi kita semua akan ikut bergabung, membina anak-anak kita dan melaksanakan PKH itu karena materi-materi di dalamnya pun pasti akan sangat membantu untuk mempersiapkan karakter dari siswa atau peserta didik itu menjadi manusia, pesan yang memiliki ke depannya. Itu Ibu untuk solusi dan masalah dari guru. Kemudian ke siswa, itu sama Ibu. istilahnya anak-anak tidak paham tentang PKH, tapi selama ini karena saya sudah pernah ikut yang e-learning kali lalu, saya menyebutkan walaupun tidak menyebutkan istilah PKH itu. Tetapi materi-materi di dalamnya sudah saya sampaikan. Kemudian Ibu, masalah yang kedua dalam pengimplementasiannya adalah anak-anak itu terkadang masih malu untuk sharing berbagi, terutama untuk materi-materi yang kesannya masih sangat tabu, apalagi contohnya tentang seksualitas, kemudian tentang masa pubertas, ciri-ciri perubahan fisik yang di alam itu mungkin selama ini mereka mungkin curhatnya ke orang tua atau ke guru deka, atau guru-guru yang wali kelasnya misalnya. Tapi kalau sekarang lebih terbuka kita mengajakkan anak-anak tentang diskusi ini bahwa ini adalah hal yang tabu, tapi harus memang anak-anak ketahui, sehingga mereka bisa bertanggung jawab terhadap diri. Kemudian sama Ibu, karena situasinya pandemi dan kami di sekolah itu sekarang masih PJJ, dan apalagi saat sekarang yang sedang akan memasuki ujian, PTS, ujian sekolah, demikian, sehingga untuk implementasi secara langsung belum, tapi kami hanya melakukan melalui daring, melalui pelaksanaan kami sesuai jadwal yang memberikan, melalui daring saja tentang sharing sosialisasi tentang hal-hal yang ada di dalam PKH ini. Itu saja Ibu, sementara yang bisa saya sampaikan dari permasalahan dan solusi yang akan saya terapkan dalam penerapan PKH di sekolah kami. Mohon masukannya dari Ibu dan beberapa Ibu yang lain, mohon maaf jika ada hal-hal yang terlalu. Terima kasih, Ibu Pak Sekarang. Saya kembali kembali. Ya, itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Madeh. Bapak-Ibu, kita beri tepuk jempol bersama-sama coba. Tepuk jempol. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Jempol. Jempol. Iya, luar biasa. Terima kasih, Bapak-Ibu. Iya, luar biasa. Bu Madeh sangat lengkap sekali ya. Sudah berhasil menemukan kira-kira tantangan apa yang nanti akan dihadapi pada saat pengimbasan modul PKH ini dan sudah mencoba mencari solusinya. Nah, gitu ya. Kira-kira dari Bapak-Ibu ada masukan, tanggapan, silakan ya. Jadi, kalau yang saya bisa saya simpulkan tadi, yang pertama waktu ya. Waktu. Karena kita memang harus jarak jauh dan lain-lain gitu ya. Belum lagi kesibukan Bapak-Ibu. Itu yang pertama. Lalu tadi tentang kesulitan untuk menginsetkan di RPP ya. Yang ini memang menjadi permasalahan hampir semuanya ya. Agak kesulitan memasukkan ke RPP-nya. Namun tadi sudah ada solusinya juga ya. Lalu berikutnya, karena sekarang ini masa PCC belum bisa bertemu dengan anak-anak juga. Ya, ini kaitannya dengan waktu yang terbatas itu tadi. Lalu yang terakhir tadi tentang kesehatan reproduksi atau kalau anak-anak diajak untuk membahas tentang sex education itu dianggap masih tabu di Indonesia itu ya. Memang betul sekali ya. Jadi nanti tergantung bagaimana Bapak-Ibu menyampaikan ke anak-anak atau ke guru-guru-nya ya. Tergantung bagaimana nanti medianya dan lain-lain. Karena pada saat kita melatih para master trainer ya, itu kemarin juga ceritanya sangat luar biasa Bapak-Ibu ya. Jadi sampai dipisah antara laki-laki dengan perempuan itu dipisah, malah yang laki-laki ngintip dari jendela penasaran apa yang disampaikan. Sampai itu terdengar oleh orang tua gitu ya. Dikira orang tua membahas tentang apa gitu ya. Jadi memang terbahas salah sekali ya. Itu memang yang harus kita hal-hal yang tabu itu harus kita hilangkan gitu ya. Karena kalau kita membahas tentang sex education itu tidak hanya tentang hubungan ya hubungan antara laki-laki dengan perempuan ya. Tapi sex education itu sangat luas gitu ya. Mulai dari bagaimana si anak-anak ini mengenal ya kalau dia berhubungan sex bebas itu bisa menyebabkan penyakit yang bermacam-macam kan ya. Kalau di modul Bapak-Ibu sudah membaca itu kan ada penyakit kelamin dan lain-lain yang diakibatkan karena berganti-ganti pasangan gitu ya. Terus lagi banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika anak SMP, anak SD, anak SMA melakukan sex itu kalau sampai terjadi kehamilan mereka kan ada hal-hal yang harus dipersiapkan mulai dari fisik, mental, dan materi tentunya ya. Dari fisik kalau anak di bawah umur harus hamil itu menurut ilmu kesehatan ya apa namanya kandungan mereka juga belum siap ya. Belum siap untuk dibuhai. Makanya salah satu penyebab kematian ibu saat melahirkan itu salah satunya adalah pernikahan di bawah umur ini. Belum lagi mental mereka gitu ya. Memang pada saat pacaran yang dibayangkan hanya indah-indahnya saja gitu ya. Tapi ketika menghadapi rumah tangga mereka harus di briefing dulu. Rumah tangga itu kalau kamu sampai punya anak, hamil, punya anak, kamu harus membeli susu, membeli kebutuhan. Itu harus dipertimbangkan matang-matang gitu. Apalagi kalau sama-sama di bawah usia yang lagi-lagi juga belum kerja, usianya belum matang. Nah gimana nanti mental mereka? Apakah sudah siap? Ya baik dari mental maupun dari apa namanya materi gitu ya. Nah selain itu Bapak Ibu ya, kita juga harus mengingatkan anak-anak dari segi religiusnya. Karena dari modul ini memang masih luas ya. Luas cakupannya dalam artian masih dari segi kesehatannya ya. Dari segi sosial ya. Tapi untuk segi religiusnya kita juga perlu mengingatkan ke anak-anak gitu ya. Saya yakin semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan gitu ya. Kalau saya waktu di Pondok dulu pernah diajarkan satu hadis ya. Bahwa apa namanya ya, seseorang berbuat zina satu kali itu tidak akan diampuni dosanya seumur hidup. Sampai sekarang itu di telinga saya itu masih terngiang-ngiang gitu ya. Itu bukti bahwa ketika anak SMP, anak SMA ya diajarkan tentang satu ilmu, itu pasti akan direkam gitu ya. Akan diingat-ingat seumur hidupnya gitu ya. Karena apalagi umur-umur SMP, SD ini kan dasar ya. Kalau mereka dasarnya fondasinya sudah kuat, apapun halangan ya, apapun godaan, itu pasti insya Allah dia tidak akan tergoda gitu ya. Maksud saya Bapak-Ibu juga harus mengingatkan ke anak-anak dari segi religiusnya. Membekali mereka dengan ilmu-ilmu agama. Jadi itu ya, itu sedikit pengalaman sebenarnya. Kalau membahas sek education sangat luas sekali ya. Mulai dari toilet training, gimana caranya anak-anak biar terbiasa pup sendiri bisa membersihkan cebok sendiri gitu ya. Sehingga kalau dia sudah mandiri, hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi gitu ya. Kalau Bapak-Ibu pernah membaca kasus di JIS ya, Jakarta International School ya. Anak di bawah umur mendapat perlakuan yang tidak ini ya, dari OB-nya ya waktu itu ya. Bisa jadi karena, ya itu tadi ya, apa namanya, toilet trainingnya belum matang gitu ya. Jadi faktor dari orang tua, pendidikan keluarga itu juga penting. Itu yang merupakan pendidikan awal. Tapi kita sekali lagi Bapak-Ibu ya, tidak membahas tentang materi itu. Sebenarnya menarik sekali kalau itu kita bahas. Cuman waktunya hanya 90 menit ya. Jadi saya ada four point sih Bapak-Ibu ya. Nanti saya jadikan satu semua materi di folder, Bapak-Ibu bisa membuka-buka dan itu bisa di-share. Ada four point mulai dari modul satu, kan ada lima modul. Ada four point mulai dari modul satu, dua, tiga, sampai lima itu ada four point-nya. Nanti saya share. Nah harapan saya Bapak-Ibu di rumah itu sambil kalau pagi membaca ya four point-nya, modul. Sehingga pada saat pertemuan seperti ini, nanti kalau ada kesulitan kita bahas bersama, kita sharing bersama. Seperti itu ya. Jadi memang coaching klinik ini bukan untuk membahas tentang materi itu, tapi adalah strateginya bagaimana Bapak-Ibu nanti pengimbasan ya, teknisnya bagaimana pengimbasan di sekolah itu. Luar biasa. Bu Nmade, sudah bagus ya. Mungkin Bapak-Ibu ada tanggapan ya atau tambahan atau ada yang ingin disampaikan silakan sebelum ke pemateri. Sebelum ke yang mau presentasi berikutnya. Tidakkah yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berikutnya siapa? Silakan siap-siap. Tadi banyak yang angkat tangan sepertinya. Kita buka. Mungkin dua orang saja ya Bapak-Ibu ya. Kalau waktunya cukup, tiga. Kalau tidak cukup, dua orang saja. Siapa? Silakan. Bumade, sudah. Pak Imam. Pak Imam. Oke. Silakan dianir, Pak Imam. Kebetulan namanya sama dengan suami saya ini, Pak Imam. Ini Pak Imam yang di sini juga senyum-senyum, Pak. Saya akan memaparkan tantangan yang saya hadapi di sekolah saya, Bu. Karena sekolah saya termasuk sekolah pinggiran, Bu. Di dekat pantai. Jadi anaknya, kebanyakan anak nelayan, Bu. Mereka sifatnya keras. Banyak juga anak-anak yang broken home. Karena orang tua mereka itu kerja ke laut, ibunya juga kerja. Jadi kebanyakan mereka di rumah itu kadang sendiri, kadang sama neneknya. Tantangan yang saya hadapi untuk guru itu, yang pertama, mungkin guru-guru belum tahu tentang PKH materinya apa. Kemudian sama ya, menyisipkan ke dalam RPP-nya juga kadang susah atau belum tahu. Kemudian mencari waktu pengimbasan yang belum pas. Kemudian motivasi guru sendiri untuk pengimbasan juga kadang kurang atau tidak ada. Kemudian yang kelima itu kendala faktor kebijakan dari sekolah atau bisa kebijakan dari pimpinan. Kemudian kalau masalah bagi siswa itu, ya kebanyakan siswa kan tidak tahu tentang PKH, tujuannya apa. Kemudian kesulitan mereka, kadang guru meminta ini, mereka tidak mampu atau tidak bisa. Kemudian yang ketiga, siswa itu kadang sulit waktunya. Karena kan ini masih masa PJJ, Bu ya. Jadi kadang waktu kita untuk itu agak susah. Kemudian motivasi siswa juga sama, kadang tidak ada. Fasilitas kelola atau pimpinan kebijakan juga kadang di dalam pendukung juga bisa. Nah, solusinya kalau saya sampaikan di sini ya, kita sebagai guru PKH tentunya harus aktif mempelajari materi, disampaikan ke siswa tujuannya apa, kemudian kita komunikasi dengan pimpinan, menyampaikan apa yang kita inginkan dalam PKH ini supaya mereka bisa mendukung bagian PKH di sekolah. termasuk kepada orang tua wali murid ya, atau para siswa itu orang tuanya kita beritahu supaya mereka juga mendukung, sehingga kita bisa melakukan PKH dengan baik. Kalau tadi yang disampaikan Bu Mahde tentang masalah reproduksi, Bu ya, itu kebetulan saya kan mengambuh itu. Saya memang sebelum ada PKH pun, saya menyelipkan materi itu kan di materi ada. Saya sampaikan ya, tentang bahaya pergaulan bebas, kemudian penyakit-penyakitnya. Bahkan saya sampaikan itu dengan video pembelajaran, sampai saya buat mereka itu kalau bisa, bisa inilah menyadari bahwa itu semua anugerah Tuhan. Tidak boleh disalahgunakan. Sekali mereka salah, selamanya mereka akan menyesal. Kemudian, memang materi PKH sebagian besar itu bisa saya masukkan ke ini ya, ke RPP, karena kan biologi banyak macam-macamnya, Bu ya. Alhamdulillah sih bisa, kalau praktek-praktek itu juga bisa. Untuk terambilan hidup kan, banyak kan bisa dipraktekan. Dan, kayak kemarin saya ikut diklat di TMPTK juga ada, pokoknya kita bikin PKH yang bisa berwirausaha. Jadi anak-anak diarahkan untuk menciptakan penemuan-penemuan sendiri yang bermanfaat. Demikian bupapanan dari saya. Orang punya maaf ya, Bu ya. Terima kasih ujungnya. Ya, terima kasih Pak Imam. Luar biasa juga ini enggak kalah dengan Bu Mada. Kalau Bu Mada tadi tepuk jempol, Pak Imam sekarang tepuk hebat ya. Kita tepuk hebat bersama-sama. Tepuk hebat. Hebat-hebat. Hebat-hebat. Hebat. Hebat. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Imam. Ya, jadi betul sekali ya Pak, hampir sama dengan Bu Mada. Namun ada beberapa yang tidak sama ya. Tadi guru tidak termotivasi untuk kegiatan pengimbasan ya. Jadi memang betul sekali. Kadang ada orang itu yang menyepelekan gitu ya. Tapi kalau sudah tahu isinya ya, pasti ini merasa, oh iya ya ternyata penting gitu ya. Ternyata banyak hal yang belum kita ketahui. Di awal-awal ya, jangan kan guru ya. Kadang anak-anak aja kalau kita berikan sesuatu yang itu tidak ada kaitannya dengan mapel gitu ya. Kadang dianggap, ah enggak penting, ah enggak ada nilainya. Kan seperti itu ya. Tapi kalau mereka nanti sudah tahu isinya, apalagi kalau Bapak-Ibu benar-benar menerapkan isi yang ada di modul, itu kan ada yang bentuknya permainan, terus latihan. Kalau itu Bapak-Ibu terapkan, itu sangat-sangat menarik gitu ya. Anak-anak sangat-sangat tertarik untuk mengikuti itu. Karena medianya, tekniknya itu tidak hanya guru menjelaskan ya. Tapi di situ benar-benar ini ya, sudah menggunakan berpusat pada siswa, student center, bukan teacher center. Jadi mengajak siswa untuk 4C-nya itu sudah ada semua. Critical thinking, creativity, kolaborasi, komunikasi di dalamnya itu ada semua. Di teknik-teknik yang ada di modul itu ya. Terus ya, itu ya yang poin penting yang saya garisi ya. Kalau yang lain sepertinya hampir sama dengan Bu Made ya. Dan Pak Imam sudah memberikan solusi ya. Jadi ada tantangan dan sudah ada solusinya. Ya luar biasa sekali. Ada yang ingin disampaikan Bapak-Ibu? Mungkin memberikan masukan. Atau ada tambahan? Saya Bu. Ya silakan Bu Siti Nurlela. Jadi untuk materi PKH ini, jika dilihat dari guru BK, sebetulnya merasa terbantu dengan adanya materi PKH ini karena ternyata tidak hanya guru BK yang bisa menyampaikan, tapi semua guru MAPEL itu bisa menyampaikan mengenai materi reproduksi, kemudian mengenai kepercayaan diri, mengenai yang ada di modul itu. Jadi bisa tidak hanya, ternyata tidak hanya tugas dari guru BK saja. Jadi dilihat dari sisi guru BK itu bisa merasa terbantu. Karena kebetulan tadi juga saya melakukan pengimbasan, jadi tanggapan dari guru BK betul-betul merasa terbantu dengan adanya PKH ini. Karena setiap guru harus menyampaikan. Dan sebetulnya walaupun guru mata pelajarannya berbeda, misalnya saya dari sisi guru Bahasa Indonesia, misalnya harus menyampaikan reproduksi, mungkin saya bisa berkonsultasi dengan guru biologi. Kemudian kalau misalnya tentang kesehatan makanan, gizi, mungkin bisa berkonsultasi dengan guru PJOK. Jadi Alhamdulillah sih Bu, ini materi PKH ini sangat bermanfaat. Itu saja Ibu. Oke Ibu Sinti Nurlala, terima kasih. Jadi betul sekali Ibu yang dengan ini guru BK juga sangat terbantu. Terus tidak hanya guru BK, memang ini tidak hanya tugas guru BK, tapi kita sebagai guru itu tidak hanya sisi kognitif anak yang kita bidik, itu tidak hanya kognitif, tapi dari afektifnya, dari karakternya. Karena selama ini pada umumnya rata-rata sekolah itu yang ditekankan itu sisi kognitifnya. Kalau sisi semuanya tidak berprestasi, sangat kecewa, merasa tidak sehebat sekolah A. Tapi padahal banyak sisi-sisi lain yang perlu kita perhatikan, termasuk bagaimana sih karakter anak, terus pengembangan diri anak, itu sangat perlu diperhatikan. Makanya ini semua diramu, diinsertkan dalam pendidikan keterampilan hidup. Harapannya dengan adanya modul PKH ini, peserta didik benar-benar mendapatkan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu banyak sekali. Banyak sekali keterampilan yang harus benar-benar dikuasai oleh anak untuk menuju perkembangan yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Betul sekali, Bu. Bikin Nur Lela, terima kasih tambahannya. Ada lagi Bapak-Ibu yang lain? Kalau tidak ada, mungkin ada yang ingin presentasi satu lagi, atau sudah cukup dua saja. Kalau masih ada, saya beri kesempatan satu lagi. Tidak ada ya? Ya, baik. Kalau tidak ada, berarti kita masuk di ini, untuk tugas berikutnya ya. Yang tugas ini yang masih belum lengkap, silakan dilengkapi. Tugas duanya ini baru 10 ya. Kalau kita lihat di grup itu sekitar 25 ya, kurang lebih ya, 24-25. Jadi, masih banyak yang belum mengumpulkan tugas dua. Tugas satu juga masih ada yang kurang. Berikutnya, Bapak-Ibu, saya akan menjelaskan tentang tugas untuk besok. Ini tadi, saya mendapat kiriman dari kelas sebelah. Sambil kalau Bapak-Ibu ada pertanyaan, silakan boleh disiapkan terlebih dahulu. Ini korpohannya belum bisa terbuka. Ini saya akan menyampaikan tugas untuk besok. Ya, untuk besok kita akan menyusun ini, Bapak-Ibu ya, menyusun RPP. Kalau guru BK menyusun RPL. Nah, ini yang akan saya jelaskan ya. Untuk penilaiannya ya, untuk penilaiannya yang Bapak-Ibu nanti, yang tidak ikut Zoom, mudah-mudahan nanti bisa menyimak di rekamannya, nanti saya share ya. Jadi, ini penilaian kehadiran, Bapak-Ibu ya. Kalau tidak pernah hadir, itu 0. Hadir 1 kali itu 4. Hadir 2 kali 8. Hadir 3 kali 12. Hadir 4 kali 16. Hadir 5 kali 20. Ini untuk kehadiran. Lalu, untuk penilaian tugas ya. Penilaian tugas, ini mulai dari yang rencana aksi. Kalau tidak mengumpulkan, maka nilainya 0. Mengumpulkan rencana aksi pengimbasan guru-guru lain, namun tidak lengkap atau tidak sesuai format yang disediakan ke 10. Kalau mengumpulkan rencana aksi, rencana aksi pengimbasan ke guru lain sesuai format, maka nilainya 2 kali yang rencana aksi. Lalu, untuk analisa tantangan dan solusinya, kalau tidak mengumpulkan 0, mengumpulkan analisa. Singkat tantangan utama, rencana penerapan di sekolah, namun tanpa solusi, maka nilainya 10. Kalau Bapak-Ibu mengumpulkan lengkap, ada tantangannya, ada solusinya, seperti contoh yang dipresentasikan Bumada, sama Pak Imam tadi, maka nilainya 20. Terus, kalau Bapak-Ibu mengirimkan RPL, ini yang besok, besok kan tugasnya mengirim RPP, kalau MAPL ya, kalau BK kan RPL, PKH, untuk satu pertemuan, sesuai bidang studi, 6. Ini kalau satu. Kalau mengirimkan RPP-nya 2, 2 pertemuan, sesuai bidang studi, maka 13. Kalau Bapak-Ibu mengirimkan 3 atau lebih, 3 kali pertemuan atau lebih, maka nilainya 20. Jadi, ini untuk tugas PR hari ini ya, tapi dipresentasikan besok. Tugas 4. Terus, berikutnya, ini tugas yang terakhir, kan Bapak-Ibu setelah membuat RPP, itu silakan nanti di-share ke guru-guru, diibaskan gitu ya, entah itu lewat Bapak-Ibu, lewat grup, share modulnya, sambil menjelaskan modul ini isinya apa saja, terus di situ ada isinya sharing-sharing gitu, atau ambil satu materi saja, yang kira-kira menarik ya, yang kekinian, yang mana yang kira-kira bisa menarik perhatian guru-guru, ambil salah satu saja. Di modul itu kan ada modul PKH yang Bapak-Ibu pelajari, itu kan ada lima web ya, jadi lima tema, lima modul ya. Jadi, nanti bisa dipilih salah satu saja, mana materi yang menarik. Insya Allah nanti saya kirim juga PowerPoint-nya Bapak-Ibu, biar lebih mudah, PowerPoint-nya, nanti saya jadikan satu PowerPoint modul, untuk dibaca-baca. Jadi, setelah Bapak-Ibu menyusun RPP, Bapak-Ibu bisa menyampaikan ke guru-guru, atau terserah di RPP itu isinya siapa, mau disampaikan ke guru, orang tua, sesuatu, siapa. Itu kan baru uji coba satu saja untuk tugas ini. Pada saat Bapak-Ibu pengimbasan itu, tolong dikirim foto. Boleh foto, screenshot, atau video pendek. Ini tugas yang terakhir, jadi tugas untuk besok ya, yang hari ini kan menyusun RPP dulu. Yang besok itu, ini ya, pilih salah satu, A atau B, bagi guru yang sudah menerapkan PKH. Mengirimkan satu atau lebih, bukti berupa satu foto, atau screenshot, atau video pendek yang berisi testimoni singkat terkait kegiatan PKH yang diterapkan dengan peserta didiknya di sekolah. Ini kalau Bapak-Ibu mengirimkan salah satu saja, itu 10. Kalau Bapak-Ibu, ini bagi guru yang belum, atau baru akan menerapkan PKH, mengirimkan satu atau lebih screenshot, screenshot, postingan media sosial, atau video pendek yang berisi testimoni singkat tentang kesan dan pembelajaran yang didapatkan dari mengikuti rangkaian GBP seri PKH yang telah dilalui. Ini berarti pertanyaan Budela kemarin ya. Kalau Bapak-Ibu sudah melakukan, sudah menerapkan, berarti mengirimkan satu foto bukti, testimoni tentang kegiatan PKH yang diterapkan. Tapi kalau Bapak-Ibu belum atau baru akan, berarti di situ Bapak-Ibu mengirimkan satu atau lebih screenshot postingan media sosial atau video pendek yang berisi testimoni singkat tentang kesan pembelajaran yang didapatkan dari mengikuti rangkaian GBP seri PKH. Jadi, boleh ya. Boleh yang atas, boleh yang A atau B, Bapak-Ibu silakan memilih. Kalau misalkan Bapak-Ibu hari ini sudah membuat RPP, dan besok misalkan kan sudah ada RPP, terus tugasnya itu kan besok yang ini. Kalau membuat RPP, Bapak-Ibu besok atau besok itu hari Sabtu ya, hari Sabtu atau mungkin hari Minggu, minta waktuan anak satu jam, kumpul di Zoom, Bapak-Ibu menyampaikan apa, nah itu di screenshot. Kalau Bapak-Ibu mengumpulkan anak-anak di WA, diajak membahas tentang satu tema ya, itu. Maka, apa namanya, itu juga bisa. Tapi kalau Bapak-Ibu belum menerapkan, maka boleh ya, itu membuat video pendek yang isinya testimoni singkat tentang kesan ya, pembelajaran yang didapat pada saat Bapak-Ibu mengikuti tangkaian seri PKH yang ada di modul ini. Jadi boleh dipilih salah satu. Ini tugas untuk terakhir ya, hari Sabtu, besok ya. Ini kan RPP, besok Bapak-Ibu sudah mulai membuat screenshot, tapi ini kan dikumpulkan hari Senin, minggu kita libur, yang foto screenshot. Ya, itu saja Bapak-Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, boleh dibuka. Mohon izin, Ibu. Ya, Bumade. Mohon izin. Terima kasih, Ibu. Saya ada pertanyaan sedikit terkait PKH. Biasanya setiap program yang akan kami laksanakan di sekolah, itu kan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya ada. Nah, yang saya ingin tanyakan, nanti menguat PKH ini, apa ya bentuk laporannya? Ada laporankah atau bagaimana bentuknya? Kalau biasanya, kalau di MAPL, setiap pelajaran itu kan ada tesnya kah atau apa-apa itu? Itu saja mungkin, Ibu. Terima kasih. Ya, Bumade. Terima kasih. Jadi, sepertinya Bapak-Ibu ya, yang Bapak-Ibu kumpulkan, ini juga bagian dari evaluasi. Jadi, evaluasi atau laporan yang, pengimbahasan yang Bapak-Ibu sudah lakukan selama ini. Jadi, ini adalah bentuk, bentuk, apa namanya, bentuk salah satu evaluasi atau laporan itu, Ibu ya. Jadi, sementara sih, baru ini ya. Namun, kalau nanti berikutnya ada evaluasi lagi, kita tunggu saja dari Unicef, nanti akan kita omongkan di grup. Seperti itu, Bumade. Ya, terima kasih. Maksud saya, yang di sekolah, apakah ada, kami harus membuat laporan pasang ini ke Kepala Sekolah atau nanti nilainya atau pengamatannya kami laksanakan dilaporkan ke BK atau bagaimana itu? Jadi, nanti kalau misalkan Bumade atau Bapak-Ibu yang lain ya, membuat laporan ya, nggak ada salahnya juga ya, soal nanti misalkan itu diminta Unicef atau tidak, kita tunggu saja untuk pengumuman berikutnya ya. Walaupun ini tidak untuk Unicef, biasanya juga di sekolah Bapak-Ibu kan membutuhkan laporan juga kan ya, Bapak-Ibu sudah membuat RPL yang terinsetkan PKH, kira-kira laporannya seperti apa, biasanya sekolah kan juga meminta laporan itu, kan? Biasanya kan ada laporan, setelah itu ada evaluasi, seperti itu Bumade. Mudah-mudahan kegiatan ini juga ada kelanjutannya ya, masih kita tunggu setelah ini kelanjutannya seperti apa. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak-Ibu? Assalamualaikum Ibu. Nah, baru saya panggil. Waalaikumsalam. Ibu maaf, saya ingin bertanya kayak tanya dengan tugas ya, Bu. Iya, iya. Saya Bu Eni, Bu. Iya, iya. Ya, maaf. Tugas itu kan yang terakhir itu ada testimoni ya, Bu. Iya. Testimoni itu dari kami yang memberi pengimbasan atau dari guru atau siswa yang kami beri pengimbasan, Bu? Video testimoni yang harus dikirim itu, dilaporkan. Iya, oke. Jadi ini Bapak-Ibu boleh memilih ya, pilih salah satu A atau B. Kalau Bapak-Ibu sudah melakukan pengimbasan ini bagi guru yang sudah memberikan PKH, itu boleh memberikan satu foto atau video pendek testimoni singkat terkait PKH yang diterapkan dengan peserta didiknya. Nah, jadi kalau yang sudah menerapkan berarti itu testimoninya dari peserta didik atau dari guru yang diimbasi gitu ya, istilahnya ya. Jadi testimoni setelah ada pengimbasan itu gimana ya, testimoni-testinya. Itu kalau sudah pengimbasan. Nah, kalau belum ya, Bapak-Ibu boleh membuat video testimoni itu dari Bapak-Ibu sendiri pengalaman selama mengikuti rangkaian PKH ini seperti apa pengalamannya. Jadi boleh memilih yang A atau B. Seperti itu. Satu lagi, maaf Bu. Kan kami nanti mengirim video testimoni ya Bu ya. Tapi juga mengirim foto atau screenshot juga ya Bu ya? Tiga poin atau gimana? Kalau misalkan lengkap ya, misalkan lengkap itu kan lengkapnya lebih-lebih bagus gitu ya. Jadi mengirimkan satu atau lebih screenshot postingan media sosial atau video pendek yang berisi testimoni singkat ya. Ini kalau yang perlu. Kalau misalkan Bapak-Ibu sudah ya nanti boleh mengirimkan satu foto ya atau video pendek tentang contoh kegiatan yang sudah gitu ya. Jadi foto screenshot kegiatan screenshot itu ya. atau kalau di WA Bapak-Ibu dengan testimoninya ya Bu ya? Ya. Kalau video di WA apa namanya kalau testimoni kalau Bapak-Ibu waktu itu nge-share di WA materinya ya screenshot di WA itu ada berapa orang terus bukti bahwa Bapak-Ibu sudah menyampaikan materi. Seperti itu. Baik Bu. Terima kasih Bu Eni. Ya. Sama-sama Bu Eni. Ada lagi Bapak-Ibu? Saya bertanya Bu. Ya. Ya silahkan siapa duluan? Ya halo. Siapa yang sudah ya ya. Ya. Saya Bu Eni. Mau bertanya sebentar. Dulu ya. Terima kasih Bu. Berkaitan besok dengan tugas yang RTP. RTP atau RPL. Kalau kita kan guru MAPL kita RTP. Ya. Besok mengirimkan tiga pertemuan. Tiga pertemuan itu nanti kita jadikan dalam satu file ataukah setiap satu pertemuan satu file. Jadi ada tiga file. Nanti untuk kirim ke Bu Eni. Terima kasih Bu. Jadikan satu aja Bu ya. Jadikan satu aja. Jadi apa ya. Bu Wiwi itu isinya ini RPL pertemuan satu. RPL pertemuan dua di halaman dua. Tapi dijadikan satu. Jangan pisah-pisah kuatirnya nanti saya bingung ini. Kalau sudah masuk di folder kan tercampur sama yang lain. Jadi misalkan satu nama itu ada lima lembar gitu kan. Jadi jadikan satu aja. Ini kan saya ngecek ke bawahnya ada berapa RPL. Seperti itu. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Bu Siti. Saya mau menanyakan perihal tugas juga untuk yang video ya Bu ya. Ya. Yang video itu nanti misalnya ada video satu kesan saya sendiri. Terus ada satu video lagi misalnya. Di sini kan boleh mengirim satu atau lebih ya Bu ya. Nah itu nanti mengirimnya misalnya ada dua video apakah harus digabungkan menjadi satu video di edit atau bagaimana Bu? Iya. Iya ya. Kalau dua itu sepertinya dipisah saja ya Bu ya. Nanti diberi namanya ini video Bu Siti Nurrela ini video muridnya Bu Siti Nurrela misalkan seperti itu. Tapi jangan panjang-panjang ya. Mungkin satu atau dua menit gitu saja. Karena kalau panjang uploadnya susah. Iya kapasitas ini ya Bu ya. Kapasitas drive-nya juga terbatas. Ya. Mungkin nanti juga saya share contoh video testimoni dari peserta angkatan yang sebelumnya ya. Insya Allah nanti saya siapkan semuanya. Video saya tulis kalau begitu lupa nanti. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Ibu. Ya Bu Dela silahkan. Menyambung yang ditanya sama Ibu Wiwi tadi tentang RPP. Tadi Ibu bilang jadi satu misalnya saya bikin dalam bentuk Word. Dalam bentuk Word itu berarti RPP1 RPP2 dimuanya di situ ya. Bukan dalam bentuk folder terus di dalam folder. Misalnya folder saya saya bikin upload folder di situ RPP1 saya sendiri kan RPP2 sendiri kan RPP3 tidak. Tapi jadi satu semuanya kan Bu. Nah kemudian ya kan saya berencana bahwa membuat tiga topik yang berbeda atau Ibu RPP1 RPP2 RPP3 jadi kemarin saya sempat tanya Ibu bilang bikin kalau topik yang berbeda. Ini saya ingin menanyakan lagi untuk memastikan apakah boleh Ibu RPP itu yang digunakan RPP yang satu yang rencananya satu lembar itu Ibu yang hanya istilahnya tidak semua metodenya tidak dituliskan di dalam tapi istilahnya hanya kegiatan awal kegiatan inti kegiatan penutup kemudian penilaian lalu tanda tangan saya ingin memastikan sebelum mengumpulkan tugas ke Ibu terima kasih Ibu oke jadi kalau untuk yang pengumpulannya itu jadi satu saja ya tidak usah pakai folder jadi subword tapi misalkan ada lima halaman sepuluh halaman jadi kan nanti ada pertemuan satu pertemuan dua pertemuan tiga kalau di folder-folder saya takutnya malah susah untuk terpecah-pecah itu untuk memudahkan saya dalam mengoreksi saja terus kalau untuk RPP-nya misalkan mau satu tema tapi itu dalam tiga kali pertemuan itu misalkan itu juga boleh takutnya kan memang satu pertemuan itu tidak selesai terus disambung dengan pertemuan kedua kira-kira kira-kira di pertemuan kedua langkah-langkahnya seperti apa boleh atau tiga pertemuan dengan tema yang berbeda-beda juga boleh jadi tergantung bagaimana nanti karena Bapak Ibu yang nanti menjalankan menjalankan pengimbasan di sekolah masing-masing jadi menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kalau untuk menggunakan RPP satu lembar karena memang menurut edaran dari kementerian itu kan ada RPP satu lembar jadi walaupun satu lembar disitu kan sudah memuat di RPP itu KIKD-nya kan sudah ada semua kan ada tujuannya terus pendahuluan inti penutup seperti itu jadi boleh kalau mau menggunakan RPP model satu lembar itu juga boleh ada lagi Bapak Ibu yang lain tidak ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan saya tutup ibu maaf saya mau tanya kalau di RPP kan biasanya kalau secara lengkap misalnya seperti saya ada mau memberikan tugas atau PR kalau RPP yang sebenarnya kan ada lampiran ini bukan itu kami sertakan juga atau Ibu hanya melihat kita punya bagaimana cara kita menginsertkan materi PKH di dalam RPP kami atau kami juga harus melambatkan jenis penilaian apa istilahnya penilaiannya misalnya soal-soal apa yang kita masukkan atau itu lampirannya materinya misalnya materi saya materi fisika itu juga saya buat dalam RPP itu masih lengkap dengan lampiran atau cukup hanya komponen-komponen RPP yang satu lembar itu tanpa ada lampiran ibu boleh kalau mau dilengkapi secara lengkap dengan lampirannya juga boleh silahkan kalau mau dilengkapi juga lebih bagus ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan ini ada Puneni Puneni sepertinya baru pertama Zoom ibu ya ya gak apa-apa ibu mungkin bisa perkenalan ya biar kita kenal Puneni dari instansi mana silahkan perkenalan dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya dari SMA satu drama Gabobor bu mapel bahasa Indonesia ya iya Puneni baru pertama ya atau hari pertama kemarin sudah atau baru hari ini ya hari pertama kemarin enggak bu iya enggak izin kemarin ke admin gitu karena kemarin saya nginput soal bu jadi lupa ada Zoom ya enggak apa-apa Puneni enggak apa-apa yang penting hari ini sudah berusaha untuk ikut dan sudah konfirmasi ke admin juga enggak apa-apa karena kami kalau enggak konfirmasi kami bingung yang pasti di kelas ini berapa sekelasnya makanya mohon maaf kalau saya sering mengingatkan Bapak-Ibu yang tidak ikut siapa mohon konfirmasi sudah ada beberapa yang konfirmasi ke saya kalau memang benar-benar kami juga sangat memahami yang penting ada makasih dan tetap menyimak karena tugas-tugasnya sudah saya share di grup kalau Bapak-Ibu ada kesulitan boleh tidak percaya insya Allah kami bantu atau aku insya Allah tetanggaan kita Bu sama Bu Siti Nurlela juga ini di Bogor ini apa Bu Bahasa Indonesia Bu Bahasa Indonesia terus ada lagi Bu Raffina ya ini Raffina sudah sepertinya baru pertama bergabung udah Bu kemarin sudah hari pertama oh yang hari pertama ya oh ya yang hari pertama ikut yang kemarin yang gak ikut ya yang hari pertama gak ikut justru yang kemarin baru pertama kali gabung pertemuan kedua oh iya ya maaf Maaf Bu Raffina ya Bapak-Ibu kalau sudah tidak ada pertanyaan ya mungkin bisa saya akhiri insya Allah nanti semuanya akan saya share oh iya ini maaf Bu Pramudia saya kira Bapak tadi makanya saya panggil Pak Bu Pramudia ini hari pertama ikut Zoom atau hari kedua Bu udah kedua ya kemarin ikut tapi ya sinyalnya agak susah jadi luar masuk luar masuk ya gak apa-apa Bu ya kami sangat memahami itu gak apa-apa penting sudah konfirmasi dan Bapak-Ibu tetap menyimak di grup ya tugas-tugas saya share di grup semuanya dan kalau bisa sampai di akhir nanti tugas-tugasnya dilengkapi baik Bapak-Ibu kalau sudah tidak ada pertanyaan kita sebelum kita tutup kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai terima kasih terima kasih ibadah buat Bapak-Ibu semuanya demikian Bapak-Ibu kurang lebihnya saya mohon maaf kekurangan dalam penyampaian materi sekali lagi mohon modulnya itu dibaca ya dibaca-baca setiap hari kalau ada Zoom seperti ini apabila ada kesulitan apabila ingin ditanyakan silakan karena memang kita sistemnya belajar mandiri ya di tahap awal pun Bapak-Ibu kan sudah belajar mandiri di e-learning dan Bapak-Ibu sudah lolos sampai tahap ini banyak sekali yang tidak lolos Bapak-Ibu di tahap pertama makanya di grup sering kali saya bilang Bapak-Ibu ini orang-orang pilihan tolong lanjutkan sayang sekali kalau Bapak-Ibu sudah sampai di tahap dua ada yang keluar dari grup ada yang putus di tengah jalan itu sangat saya sayangkan padahal untuk tugas-tugasnya pun saya juga sangat memberi kelonggaran sesempatnya Bapak-Ibu yang penting nanti di akhir semuanya sudah terkumpul bahkan zoom pun hanya 90 menit kalau Bapak-Ibu berhalangan juga silakan tidak ikut zoom juga tidak apa-apa yang penting konfirmasi dengan admin atau dengan master planner langsung itu saja Bapak-Ibu terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Assalamualaikum 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 Wabarakatuh selamat siang selamat siang selamat besok pagi Ibu izin live silakan melanjutkan aktivitas saya izin live terima kasih sama Ibu oh enggak foto dulu ya terima kasih Terima kasih.